Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kedatangan konsumen Membawa kipas angin Merk kosmos Kosmos berdiri Kosmos berdiri kondisinya Ini macet ya Macet Benar-benar tidak apa namanya Perputarannya pun berat Macet alias serat Kita akan tes Menggunakan listrik apakah dinamanya hidup Bergetar Atau berdengung Bahasanya ya Kita akan celokan listrik Kita putar speednya Tidak tahu speed berapa Tapi ada dengungnya ya Berdengung ada Berarti dinamanya hidup Kita akan bantu putar-putar Speednya mungkin speed nomor 3 kali ya Ini speed nomor 3 Kalau tidak salah Getarannya lebih kencang masalahnya Tidak mau juga Langsung kita operasi Jadi permasalahannya ini macet ya Kenapa Kipas angin Jaman sekarang ya Kipas angin Mungkin ya udah lama Udah setahun Atau Setahun lebih Ada yang mungkin Belum Nyampe setahun Udah mati Permasalahan dimana Nah disini akan saya jelaskan ya Nah disini akan saya jelaskan ya Channel yang tersejuk Service akan menjelaskan Mengenai masalah Supaya Kipas angin Tiba-tiba mati Tiba-tiba mati Tidak hidup Di waktu lagi Berputar Terus Berhenti ini ya Baling-balingnya berhenti Nah ini permasalahannya Kenapa kita akan kupas disini ya Kita akan jelaskan Hanya berbagi ilmu sedikit Semoga bermanfaat Supaya Supaya yang nonton video Apabila ada kipas angin Di rumah Rusak Atau tidak berputar Tiba-tiba Nah ini Harus digajahkan Seperti ini Tapi kalau kondisinya Kondisi berdengung ya Berdengung Ini permasalahannya Udah pasti Ada di Bosingnya Jadi caranya Seperti ini ya Ini sangat mudah sekali Sebenarnya Cuman jarang yang tahu Karena memang Jarang dipublikasikan Ini udah pernah dilangsungin ya Kelihatannya ini Dilangsungin Dari Kapasitor Dari setrumnya Nyampung kapasitor Jadi Apa namanya Fius Sudah tidak digunakan Mungkin Fiusnya mati ya Fiusnya mati Dilangsungin Dari sini Dari setrum Akhirnya Macet Nah jadi Sebelum Sebelum Macetnya ini Kita harus Bagaimana Supaya Kipas angin Tetap hidup Ini sebenarnya Sangat penting sekali Semoga Yang nonton video ini Apabila Dage pasangnya rusak Bisa diatasin sendiri Di rumah Jadi Caranya seperti ini Kita buka semuanya Kalau buat pemula Bisa Dividiokan Dibuatkan video Nanti Kalau udah Pas mau Masangnya Kan ketahuan Bukanya Bagaimana Masang Bagaimana Itu sebenarnya Sama aja Buka sama Pasang Supaya Tidak ketukar Daripada Bautnya Kan kelihatan Kalau di video Bautnya Modelnya Kayak apa Ini kotor Sekali Kotor Ini termasuk Kategorinya Ini Nah ini kotor Mungkin kotornya Oh bekas Kerendem Kerendem Udah lama Waktu Jakarta Banjir Ini kerendem Katanya Kerendem Tapi tidak Dijolokkan Berapa hari Terus Dijemro Wah Bagus Sudah Masuknya Menjadikan Macet Ini Di Asya Macet Posisi Di belakang Ini kan Masih bening Belakang Bening Berputar Masih Bagus Ini belakang Masih Bagus Tapi yang Depannya Ini Macet Jadi Permasalahannya Kenapa Ini Rusak Jadi Permasalahannya Ada di Posing Yang Di depan Macet Kita akan Teteskan Oli Dulu Kita Bantu Bantu Putar Nah ini Sudah Lancar Sudah Enak Sebenarnya Cuman Satu Tetes Oli Sebenarnya Berputar Ini kan Bisa Di Pergunakan Lagi Karena ini Masih Layak Pakai Masih Bagus Asnya Juga Masih Bagus Tidak Garis Tapi Kerusakan Sebenarnya Ringan Kerusakan Ringan Tapi Macet Hanya Tidak Bisa Dipakai Jadi Cara Seperti Ini Kita Bersihkan Semuanya Asnya Supaya Mengkilap Masih ada Kusam Sedikit Kita Akan Menggunakan Amplas Kertas Yang Nomor 2000 Jadi Amplas Kertas Yang Paling Halus Ada Yang 100 Amplas Disini Kita Putar Seperti Ini Supaya Bening Supaya Mengkilap Jadi Kalau Udah Bening Mengkilap Itu Yang Bagus Seperti Itu Jangan Sampai Kusam Atau Gorester Apa Namanya Garis Garis Seperti Itu Jadi Jangan Sampai Nah Ini Yang Bagus Ini Mengkilap Seperti Baru Depan Depan Belakang Sudah Sama Seperti Ini Langkah Berikutnya Kita Bersihkan Setelah Bersih Kita Akan Membahas Masalah Bosing Disini Yang Depan Permasalah Yang Belakang Tidak Belakangnya Masih Bagus Masih Bagus Kita Akan Buka Semuanya Kita Akan Buka Untuk Memberikan Suatu Penampungan Oli Ini Macet Ini Otomatis Karena Olinya Kurang Semuanya Ini Menggunakan Oping Min Boleh Menggunakan Palu Juga Boleh Menggunakan Paku Kita Kita Akan Ketok Disini Yang Ada Lobang Lobang Kita Ketok Masuk Kedalam Nah Ini Udah Kebuka Kita Lihat Disini Masih Bagus Di Belakang Ini Masih Bagus Entah Awal Kita Buka Tapi Permasahan Disini Juga Apa Namanya Busanya Udah Kotor Mungkin Kena Bekas Kerendam Jadi Seperti Ini Udah Tidak Bisa Nampung Oli Lagi Jadi Kita Akan Bersihkan Semuanya Ini Kita Bersihkan Mungkin Kita Jadi Kita Tidak Menggunakan Busa Karena Busa Juga Tidak Tau Belinya Dimana Nyarinya Dimana Jadi Kita Akan Menggantinya Yang Lebih Pratis Lagi Mengganti Daripada Penampungan Yang Buat Penampungan Oli Mengganti Busa Penampungan Oli Nah Kita Akan Bersihkan Ini Dulu Kita Bersihkan Bosingnya Ini Karena Bosingnya Masih Bagus Belum Lecet Belum Karis Kita Kita Krop Menggunakan Cutter Yang Tidak Tajam Kalau Cutter Yang Tajam Bahaya Jadi Cutter Yang Sudah Tajam Kita Manfaatkan Untuk Membersihkan Bosingnya Ini Masih Menggila Bersih Seperti Baru Lalu Lalu Yang Depannya Ini Yang Bermasalah Yang Macet Yang Depan Ini Bermasalah Juga Ini Sudah Kotor Kotor Sekali Kita Akan Bersihkan Kita Bersihkan Semuanya Kita Akan Krok Krok Dulu Dari Samping Samping Kita Krok Kita Bersihkan Juga Yang Ini Kita Akan Bersihkan Sampai Benar Benar Bersih Nah Ini Mungkin Sudah Bersih Sudah Bersih Mungkin Masih Bisa Dipakai Mungkin Kita Akan Cek Yang Disini Busanya Juga Sudah Tidak Dipakai Kembali Kita Bersihkan Ringnya Ini Jadi Jangan Sampai Ada Sisa Kotor Kotoran Ini Sudah Bersih Ini Juga Kita Bersihkan Nah Yang Terutama Di Dalam Ini Juga Kita Akan Bersihkan Jadi Jangan Sampai Ada Yang Kotor Karena Ini Sudah Lama Tidak Pernah Dipersihkan Kata Memang Tidak Bisa Bukanya Jadi Tidak Bisa Dibersihkan Dalamnya Memang Rata Seperti Itu Ya Tapi Mudah Mudah Saya Berharap Yang Nonton Video Yang Sejuk Servis Mudah Mudah Bisa Memperbaiki Pasangan Sendiri Di Rumah Nah Ini Kondisi Sudah Bersih Yang Berikutnya Ini Kita Akan Bersihkan Ini Sangat Penting Ya Sangat Penting Sekali Di Waktu Apabila Apabila Di Waktu Sudah Rusak Pasangan Bisa Diatas Sini Sendiri Nah Kita Akan Mengontrol Ini Sangat Penting Sekali Kita Akan Mengontrol Daripada Bosing Ini Kita Bersihkan Dalamnya Dulu Kita Bersihkan Dalamnya Ini Kita Akan Melihat Disini Ternyata Ini Sudah Kusam Nah Ini Sudah Kusam Coba Yang Ini Ini Masih Mengkilap Masih Bagus Yang Belakang Bosing Masih Mengkilap Di Dalam Yang Kita Melihat Dalam Yang Yang Ini Kusam Yang Kanan Yang Kanan Ini Sudah Kusam Sekelilingnya Sudah Ada Yang Warna Coklat Sudah Kusam Tidak Mengkilap Mungkin Ini Saya Harus Ganti Supaya Fokus Yang Ini Masih Fokus Kita Gunakan Yang Gantinya Yang Baru Kalau Di Warung Harganya Rp2.000 Atau Rp3.000 Kita Menggunakan Kapas Model Rp3.000 Bosing Rp3.000 Kapas Rp3.000 Jadi Hanya Model Rp6.000 Rp6.000 Kipas Angin Bisa Awet Kembali Kalau Bawa Ketepas Saya Rp50.000 Alhamdulillah Yang Namanya Jasa Terkadang Memang Sedikit Ada Harganya Mahal Karena Dari Pemasangan Yang Sebenar Kita Juga Harus Tanggung Jawab Ada Garansinya Kita Gunakan Kapas Kita Pelintir Pelintir Seperti Ini Lalu Kita Lilitkan Kita Siram Oli Kita Siram Oli Disini Sampai Banyak Ini Kalau Olinya Banyak Ada Penampungannya Itu Dijamin Awet Lagi Saya Jamin Awet Bisa Juga Insyaallah Mudah-mudah Satu Tahun Ini Bisa Kuat Tidak Macet Lagi Kipas Kipas Angin Dua Tahun Tidak Pernah Dipersihkan Baru Rusak Hari Ini Kipas Bosing Kita Ganti Supaya Bagus Mungkin Satu Tahun Kedepan Ini Kipas Angin Juga Mudah-mudah Masih Bisa Berputar Karena Yang Di Dalam Ini Sudah Kita Gunakan Penampungan Oli Manfaatnya Penampungan Oli Itu Ya Buat Nyimpen Oli Supaya Olinya Nyimpen Jadi Kipas Angin Ini Tidak Kering Itu Sangat Penting Sekali Ini Harus Kecil Yang Pintir Kecil Kita Selip Selip Di Dalam Ini Kita Tambahkan Penampungan Oli Juga Disini Yang Di Dalam Ada Yang Di Luar Ada Supaya Awet Jadi Hanya Modal Kapas Saya Kipas Angin Bisa Menjadi Awet Saya Sudah Buatkan Menggunakan Tisu Juga Jadi Tinggal Pilih Mana Yang Enak Tapi Saya Enakan Menggunakan Tisu Lebih Mudah Menggunakan Tisu Karena Tisu Mudah Didapat Kita Bisa Minta Di Warung Warung Jadi Tidak Sulit Juga Kita Mendapatkan Tisu Kalau Kapas Mungkin Kita Harus Beli Nah Kita Akan Gunakan Kapas Kembali Untuk Buat Penampungan Oli Jadi Sangat Penting Sekali Sangat Penting Itu Buat Yang Nonton Video Sangat Penting Sekali Manfaatnya Apa Oli 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 Itu Memperlancar Daripada Putaran Karena Ini Hubungannya Berputar Dan Ada Hawa Panasnya Dari Dinamo Jadi Sangat Membutuhkan Daripada Oli Ini Sangat Penting Sekali Bisa Juga Menggunakan Pisu Penampungannya Supaya Awet Jadi Tidak Mudah Kering Sebenarnya Rawatan Harus Rawatan Yang Tiga Bulat Sekali Yang Tepat Bulat Sekali Bersihkan Kepas Angin Tetes Sino Itu Sangat Penting Lalu Kita Akan Pasang Kembali Kita Pelintir Pelintir Sampai Kecil Kalau Kapas Karena Dikawatirkan Nanti Nyilip Nyilip Di Asrotor Jadi Jangan Sampai Nanti Nahan Asrotor Karena Kalau Masuk Kedalam Asrotor Menjadi Kepas Angin Macet Jadi Apabila Tidak Ada Tisu Ya Bisa Menggunakan Kapas Apabila Tidak Ada Kapas Ya Bisa Menggunakan Tisu Apabila Ada Dua-duanya Ya Terserah Yang Mau Mengerjakan Pakai Apa Semuanya Bagus Tapi Menurut saya Lebih Lebih Meresap Meresap Sebenarnya Tisu Lebih Meresap Nah Kita harus Masuk-masukkan Kedalam Jelip 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 Harus Masuk Kedalam Jadi Jangan Sampai Menghalangi Bosing Dalam Pot Putar Jangan Sampai Terus Masuk-masukkan Kedalam Jangan Jangan Manjel Keluar Dan Masuk Kedalam Semuanya Ini Juga Nah Ini Kita Akan Pasang Rotarinya Kiri Tempok Belakang Kita Pasang Kita Wajib Juga Bersihkan Yang Terutama Dinamonya Dinamo Yang Telah Dua Tahun Dua Tahun Dipakai Nyala Terus Siang Malam Nah Ini Harus Kita Bersihkan Juga Di Luar Luarnya Bukas Kerendam Kata Ibu Ini Udah Lama Banget Tapi Alhamdulillah Masih Bisa Diperbaiki Alhamdulillah Memang Kalau Kosmos Memang Ada Suatu Kualitas Termasuknya Ini Bagus Suka Kosmos Yang Ini Apa Namanya Dinamonya Agak Gede Agak Besar Juga Kita Akan Posang Lagi Posisi Di Belakang Ini Jangan Sampai Ketukar Kita Teteskan Oli Juga Disini Teteskan Oli Supaya Kan Bosing Bosing Belum Kena Oli Jadi Kita Teteskan Oli Ini Mentok Asnya Mentok Berarti Ringnya Kurang Kurang Ring Meleleh Bukasnya Kita Buat Ring Sendiri Tanpa Harus Beli Menggunakan Selang Jin Spacer Jadi Kalau Ada Jin Spacer Rusak Selang Kita Ambil Kita Gunakan Nah Ini Cara Bianto Sesu Servis Seperti Ini Jadi Tanpa Harus Beli Kalau Memang Bisa Bikin Kenapa Harus Beli Ini Sudah Lancar Berikutnya Kita Akan Pasang Yang Depannya Ini Sudah Mantap Ini Mudah Mudah Bisa Kuat Lama Jadi Kalau Apabila Masih Ada Yang Ragu Menggunakan Oli Menggunakan Tisu Tinggal Silat Roh Miaya Ke Yang Tersajuk Servis Ada Alamat Neku Disitu Alamat Lengkap Nomor Telepunya Juga Ada Tinggal Kalau Yang Jauh Bisa Dikirim Lewat Paketan Lewat Paketan Atau Lewat Apa Namanya Pengiriman Kilat Bisa Dikirim Kalau Yang Dekat Silahkan Mampir Merapat Sambil Ngopi Bareng Nah Setelah Selasih Kita Ngetes Menggunakan Lestrik Bagaimana Keadanya Berputar Langsung Ini Langsung Berputar Alhamdulillah Kenceng Juga Atau Sepit Nomor Berapa Kenceng Juga Nomor Nggak Ada Jadi Nggak Kelihatan Satu Dua Tiga Masih Berputar Nah Ini Sudah Bagus Berikutnya Kita Akan Baut Semuanya Kita Akan Pasang Baut Semuanya Nah Kita Akan Kencengkan Kembali Jadi Jangan Sampai Kendor Karena Karena Sangat Penting Sangat Penting Juga Jadi Baut Harus Kencang Kita Bersihkan Juga Dari Sini Kita Bersihkan Kembali Ini Penting Juga Bersihkan Kita Pasang Kembali Jangan Sampai Lupa Ini Kita Kencangkan Kembali Bautnya Jangan Sampai Ketukar Kalau Yang Pemula Buatkan Video Di Waktu Membuka Jadi Kelihatan Bautnya Yang Mau Dipasang Kembali Supaya Tidak Ketukar Jadi Ini Sangat Penting Juga Nah Kita Kencangkan Dari Apa Namanya Mengkait Kabelnya Kita Pasang Nah Yang Terutama Ini Sepinya Kita Pasang Lagi Nah Ini Telah Dicuci Bersih Kita Tinggal Pasang Kembali Ini Bersih Juga Jadi Kalau Udah Dicuci Kita Masang Sudah Bersih Tutup Belakang Kita Pasang Kembali Kita Pasang Posisinya Supaya Gampang Masuknya Tinggal Tekan Dari Belakang Lalu Cabutannya Kita Pasang Juga Nah Kita Akan Rakit Menggunakan Keranjang Kita Akan Tes Nanti Menggunakan Listrik Ini Muternya Ke Kanan Jangan Sampai Ketukar Nah Bagian Baling-baling Muternya Kekiri Nah Seperti Ini Memang Ada Perbedaan Daripada Baling-baling Dan Keranjang Kita Nyopot Kita Akan Tes Menggunakan Listrik Kita Akan Pasang Dulu Nah Puterannya Pas Pas Banget Ini Terkadang Namanya Pas Itu Kita Harus Cari Dulu Ya Nah Pas Kita Nentikan Dulu Tengok Kannya Juga Udah Nengok Udah Betul Ini Nomor 0 Nomor 0 Kita Hidupkan Nomor Satu Nomor Satu Ya Udah Berputar Kencang Nomor Satu Nomor Satu Udah Hidup Nah Nomor Satu Udah Hidup Kita Nomor Dua Wah Nomor Tiga Nomor Tiga Kencang Banget Wah Kelihatan Dari Baling-baling Ya Puterannya Juga Sangat Kencang Ini Sangat Bagus Sekali Ini Ya Udah Pokoknya Dijamin Awet Ini Ada Yang Menggunakan Tisu Ada Menggunakan Kapas Tinggal Pilih Yang Mana Nah Ini 0 Mati Matinya Juga Lama Speed Nomor Satu Langsung Berputar Kencang Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon maaf Apabila Ada Ucapan Dan Video Tidak Berkenan Terima selamat menikmati